Pertanyaannya yaitu urutan kunci dikotomi dari tepuh Kunci dikotomi sendiri merupakan suatu kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan dan dua keterangan ini saling berlawanan Sedangkan kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan film, divisi, kelas, ordo, famili, spesies, dan genus Nah, kunci determinasi atau kunci dikotomi pada tepuh yaitu dengan ciri-ciri 1A tidak mempunyai akar batang daun ciri-ciri 1B mempunyai akar batang daun 2A merupakan tumbuhan berbunga 2B merupakan tumbuhan tidak berbunga 3A tulang daun sejajar 3B tulang daun melengkung dan 4A merupakan tumbuhan monokotil dan 4B merupakan tumbuhan dikotil Nah, untuk mengajakannya sendiri dipilih salah satu yang termasuk dari ciri-ciri tanaman tepuh Yang pertama, tanaman tepuh memiliki akar batang dan daun sehingga dipilih 1A Kemudian, tanaman tepuh memiliki bunga yang matemuk Artinya, tanaman tepuh merupakan tanaman yang berbunga Kemudian, tanaman tepuh memiliki tulang daun yang sejajar dan bukan merupakan tulang daun yang mangkung sehingga dipilih yang 3A Jadi, 2A tambah 3A Kemudian, tumbuhan tepuh merupakan tanaman monokotil yaitu biji berkeping 1 sehingga dipilih yang 4A Sehingga dipilih 4A Jadi, tanaman tepuh merupakan dengan kunci 1A, 2A, 3A, dan 4A yaitu memiliki akar batang dan daun kemudian merupakan tumbuhan berbunga tulang daun sejajar dan termasuk tanaman monokotil Terima kasih telah menonton!